selamat menikmati terima kasih jadi pasal sangkanya yang kita kasih maksimal berkaitan dengan dia pasal pengedar, jadi berkaitan dengan narkotika saya berkomitmen dengan kasus kubal, dengan pahalkan, dengan jajaran tidak pernah pada bulu karena dari beberapa yang kita amankan pun ada anggota poli ada jadi tidak menutup kemungkinan teman satu angkatan, mungkin ada juniornya nggak enak, baik yang bisa taruh diri, lapas saja daripada membahayakan diri saya sementara emang dia dulu setelah kita cek, emang dulu dia mengguna mengguna aktif namun pada saat kita tangkap dia kategorinya bersama-sama dengan tiga disangka mengedarkan barang tersebut dia berada di sini namun bertiga jadi beli kapal tiga mengedarkan barang tersebut Februari ataupun sejak saya menjabat menjadi Kapolres sama dengan tanggal kemarin sore ataupun tanggal 16 Maret 2020 jadi kapal ini merupakan tangkapan semenjak saya menjadi Kapolres kurang lebih tiga minggu jadi selama tiga minggu jajaran Satreskoba Bores Lopo Ligo mengamankan berbagai macam tersangka jadi kurang lebih ada 17 tersangka dengan 11 laporan polisi kemudian dari perkara tersebut ataupun 11 laporan polisi tersebut dengan 17 tersangka kita mengamankan berarti berlebih 154 gram barang ketiga jenis sabu dan 10 butir bel ekstrasi kemudian namun yang bersangkutan kita amankan dengan barang putih yang tadi kita sebutkan 30 kemajus 3 gram dan 10 butir ekstrasi di daerah di jalan rahmah itu jadi yang yang bersangkutan memang masih saya kembangkan karena barang putih yang kita amankan cukup besar jadi 30 73 gram yang bersangkutan yang bersangkutan biasanya kan kecer kalau kecer tergantung konsumennya dia konsumennya dia mana dia mencoba dia mengedarkan dengan permintaan siapa yang meminta karena mereka dia tidak seperti kacang goreng jual tapi dia semacam memiliki pelanggan tetap yang biasa menjadi konsumennya dia untuk kebutuhannya dia jadi suplai barangnya dari luar itu jaringan mana aja Direksi Divis narkotika jadi dia yang sudah dua kali tertangkap berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tangkapan selama kurang lebih tiga minggu dari 26 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret kemudian dari renta itu ada dua perkara yang cukup menonjol yang pertama barang butirnya 94,67 gram sabu yang kedua yang 30,73 gram sabu dan 10 butir filestasi jadi itu dua perkara yang menonjol selama tiga minggu terakhir kalau yang lain ada yang 1,7 gram ada yang 0,7 gram berkomitmen tidak akan memandang bulu siapapun yang berani muncul di lupu lingkau berkaitan dengan pengedaran narkoba pasti akan kita tangkap tidak menutup kemungkinan ya teman satu angkatan mungkin ada juniornya gak enak yang paling baik yang misalkan saya taruh di melampas saja daripada membahayakan jina sayang sementara memang dia dulu setelah kita cek memang dulu dia mengguna mengguna hati namun pada saat kita tangkap dia kategorinya bersama-sama hanya tiga tersangka mengedarkan barang tersebut dia berhasil di nama ketiga jadi beli nama ketiga mengedarkan barang tersebut selamat menutup kemungkinan janganlah kalau mana ekor tampak percaya kalau dia baru seminggu gak percaya kamu udah berapa lama itu aja jujur berapa lama berapa tahun kita 1 tahun korona 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 bismillah 1 tahun karena kamu butuh barang terus kamu jadi badar kamu biasa 1 bulan berapa kali itu belum sampai beberapa bulan kebukaan kamu kan sebelumnya aku pakai biasa dalam sekian tahun itu kan kamu makanya tiap bulan pakai tiap binggu kalau kamu kamu ambil barang berapa gram kamu ambil satu dua satu 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 bulan satu satu minggu satu minggu 400 minggu